Bismillahirrahmanirrahim Ini memiliki fadidah-fadidah yang lain yang bulan lain tidak miliki Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis sahih Kalau mau tiba Ramadan beliau selalu bersabda kepada para sahabatnya Telah tiba buat kalian bulan Ramadan bulan yang penuh dengan berkah Berkah artinya semua orang akan mendapatkan merata kesenangan, kegembiraan, ketentraman Itu namanya berkah Di Ramadan walaupun panas musim kemarau Semuanya orang ke mayoritasnya, mayoritasnya tidak semua Mayoritas orang beriman berpuasa Mereka saling berbagi, mereka saling merendah Umumnya orang-orang yang bermaksiat terdam di bulan Ramadan Itu makna daripada berkah Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah Rahmah adalah kasih sayang Allah Yang diberikan dengan cara pelipat gandaan pahala orang-orang yang beramal soleh Dan juga perdaman dosa dari orang-orang yang bermaksiat Makanya dalam hadis lain dikatakan diwayat Bukhari Kalau tiba Ramadan maka malaikat berseru Wahai pelaku kebaikan Lipat gandakan segera pahala kalian Karena pahala sedang dilipat gandakan Dan wahai pelaku keburukan Segerahlah taubat Karena kesempatan Allah sedang menyempitkan jalanmu Jadi lagi sempit jalannya untuk berbuat dosa Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah Kata Nabi SAW Allah berfirman Nabi SAW mengatakan Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu Maka lihatkanlah yang terbaik dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Disuruh kita melakukan yang terbaik Bulan Ramadan termasuk bulan akan membersihkan dosa kita Sebagaimana hadis Bukhari Muslim Kata Nabi SAW Antara Jumat ke Jumat Antara Ramadan ke Ramadan Antara umrah dengan umrah Pengampunan dosa diantara keduanya Selama seseorang meninggalkan Dosa-dosa besar Jadi kalau selama setahun ini Dari Ramadan yang kemarin Sampai Ramadan akan datang Ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan Tidak sengaja lihat yang haram Tidak sengaja jama yang haram Ada dosa-dosa kecil yang selain dosa besar Maka begitu tiba Ramadan akan datang Kita berpuasa Dosa kecilnya otomatis dibersihkan selama setahun itu Ini fadilah yang luar biasa dari bulan Ramadan Juga dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Siapa yang mendirikan atau siapa yang berpuasa Ramadan Dan mendirikan malamnya dengan keimanan Hadis lain dikatakan Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan Yakin itu perintah Allah Rukun Islam Dan mengharapkan pahalanya Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Begitu pula dengan Barang siapa yang mendirikan malamnya Dengan solat malam Terawih atau tahajud Maka Dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya Akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu Jadi ini berarti jelas Ramadan Akan membersihkan dosa-dosa kita Asal berpuasa Dan mendirikan malamnya dengan Iman Dan mengharapkan pahalanya Terima kasih telah menonton!